Kedadian sosial media kita yaitu Instagram dan TikTok berulang kali di band. Kalau Instagram Mamski sudah yang dua kali di band ini masuk yang ketiga. Dan TikTok Mamski juga bandnya itu kayak band permanen tapi Mamski coba appeal bisa masuk lagi lalu di band lagi. Pokoknya berulang kali di band sehingga benar-benar merasa sangat dilugikan. Sangat mengganggu juga aktivitas kita sehari-hari karena di situ Instagram dan TikTok itu sendiri teman-teman tahu menjadi tempat kita untuk berbisnis, bersosialisasi, menyampaikan aspirasi, berhubungan dengan banyak orang-orang di seluruh dunia. Nggak cuma di Indonesia saja. Nah di sini saudara Kim juga menghilang. Hilang juga. Sebenarnya kalau TikTok itu hilangnya duluan aku sama Mamski. Iya. Gue tuh udah kehilangan TikTok itu udah sekitar dua minggu lalu. Cuma gue pikirkan itu adalah bodo amat cuma sosial media aja. Hidang kan selama itu bukan harta gue hilang tapi gue kisahin-hidang. Ternyata kolaboran Mamski di Sushul lah. Jadi saya Mamski. Iya. Terus abis itu Instagram. Mbak Marisa. Udah nggak bisa login, aku coba tarik lagi. Ketarik lagi sama dia. Jadi tarik-tarik kan kayak tarik tambang. Dan hari ini udah hilang. Hari ini tadi aku cek Kim hilang. Karena aku udah dari semalam nggak lupa Instagram. Dan ini baru-baru itu buka tadi. Barusan itu udah hilang lagi. Udah ada yang login dari daerah Depok. Nah. Sampai ya dari Depok. Jadi ada email-nya juga ada. Karena aku dapet notif. Jadi main tarik-tarikan dia narik Instagramku. Aku narik balik Instagramku untuk balik di aku. Kita tarik-tarikan aja udah nggak kelar-kelar. Sekarang ditarik sudah tidak bisa pemiesan. Jadi gitu ya. Dan hari ini aku memang datang didampingi oleh saksi yang juga teman dekat aku. Mas Ade Habibi. Dan juga suami aku. Mas Warto Bagus. Untuk kita sama-sama datang ke teman-teman yang diarahkan tadi. Untuk buat laporan. Buat laporan LP-nya dulu. Dengan semua bukti-bukti yang kita punya. Dan juga apa. Kronologinya seperti apa. Semoga LP-nya bisa diterima. Dan cepat ditangani gitu. Kim, bagaimana Kim selama dua minggu. Kalau Instagram itu cuma hilang. TikTok ya. Yang dua minggu kalau Instagram baru seminggu. Balik lagi selama itu cuma sosial media. Sebenarnya awalnya tadinya aku pikir kayak. Ya udah lah ya itu cuma sosial media gitu. Eh tapi ternyata makin kesini-kesini kok hilangnya bisa serentak. Serentak kan? Jadi di hari Ica hilang ke Instagram. Itu disusul Mamski. Besoknya Mamski. Besoknya gue. Besoknya Kim. Jadi hilang langsung. Gue bisa balik nih. Terus Mami bikin baru. Ica bikin baru. Tiba-tiba set gue hilang sampai detik ini. Ya. Gue hilang. Jadi kesel sekarang kalau kita diem aja nanti. Tidak ada perlawanan dari Ica. Tidak ada masukan juga kan. Mungkin Mas Adi bisa nambahin kan Mas. Dia itu siapa? Kenapa? Ya pasti pelakunya lah. Tidak. Minta Mas Adi mungkin bisa ngejelasin ya. Dari yang orang luar. Kalau dari orang luar gue terkena sama Emma. Gue ngeliat kalau dari sini. Sebetulnya ngapain sih. Sampai ada kayak di blog-blog ini. Di suspensi. Ini bisa terjadi sempur siapa aja gitu ya. Ini lantian. Dan juga bukan kayak. Nanti kayak memang bilang berbisnis. Buat-buat sosialisasi dan segala macem. It could happen to anyone. Jadi sebenarnya. This thing should stop. Ya. That's true. Maksudnya kalau misalkan ada. Apapun yang bermasalah ini. Ini gak harus sampai kayak. Kayak norah banget di sini ya. Norah banget sih sebetulnya. Maksudnya itu diomongin aja. Bicara langsung gitu. Gak perlu sampai kayak harus di blog sini. Blog sini juga ini lagi. Di band sini, di band ini, di band itu. Maksudnya. Dia ngomong aja langsung. Siapapun yang punya masalah. Ngomong aja langsung. Maksudnya gue ngomong di sini. Gue ngeliat soalnya. Berkali-kali. Diakali. Kali di band. Dukali buka lagi di band. Dikali di band lagi. Sampai akhirnya gue mau ikut di sini. Karena gue mau bilang. Harus ada saksi juga kan. Mas Ade. Saksi juga. Maksudnya ini sebenarnya stupit aja gitu. Kayak gitu. Enak kecil. Dugaan siapa? Tidak ada menduga-duga. Yang bisa ngasih dugaan hanya setelah kita bikin LP. Cuma intinya gini. Setelah diproses. Ini kan tiga orang ini kalian juga udah kenal deket lah. Kita udah tahu semuanya. Saya, Marissa Ica. Mbak. Mbak. Kok mbak? Kim Hot. Aku. Itu semuanya kita yang selalu aktif. Menyuarakan ya. Jadi. Kita hanya bisa melaporkan apa yang kita alami. Dan berharap sekali bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Karena ini yang seperti Mas Ade udah bilang juga. Merugikan sekali. Sangat. Dan bisa terjadi kepada siapapun. Mungkin dari dua akunmu yang hilang itu berapa followers kamu hilang? Di Instagram itu 207 ribu followers. Di TikTok itu 394 followers. Dan. Sebenarnya jadi saya juga tidak bisa meng-update berita-berita terkini. Yang hebatnya mereka bisa nge-hack. Eh bukan nge-hack. Apa. Mereka bisa nge-take down Instagram itu yang pertama. Itu Cempang Biru. Yang sudah hampir 600 ribu followers. Sudah sangat lama juga itu Instagram. Dan aktif sekali. Sudah jadi bisnis IG juga buat aku. Itu bisa dihilangkan. Nah. Meski bikin yang kedua. Emma Waroqa Official Second. Sama juga di band permanen malah. Jadi. Luar biasa juga gitu loh. Sistemnya kok bisa sampai nge-bandnya. Di Cempang Biru kan kata-kata susah. Tapi kok bisa. Ada apakah ini semuanya. Ada bocang gak lah Sanda. Kalau kita. Kalau kita. Saya kenal lagi. Iya kan. Kalau kita lagi-lagi aja. Maksudnya spesifik banget gitu loh. Iya. Dan cuma kita berpiga. Kalau kita berpiga. Sepesifik banget gitu. Aku, Ica, sama Mampi. Dan itu orang yang punya buktik. Kenapa gak yang di sini gitu. Kenapa gak bagus? Nah iya kenapa gak bagus. Oh nanti bagus di band lagi. Jangan dong. Kan ibaratnya gitu. Kenapa gak bagus. Bagus kan ada Instagram juga. Dia aktif loh di sosial media. Kenapa gak manajer gue Sylvie. Oh followersnya 500 ribu lebih banyak dari gue. Kenapa sih gue. Kenapa mesti Mamski. Kenapa mesti adik gue Inca. Dan kenapa dalam waktu yang bersamaan loh guys. Yang bersamaan dalam minggu itu. Bahkan cuma jeda beberapa jam. Gitu. Kita tarik-tarik. Jadi kerugian berapa sih total kerugiannya? Kalau dibilang secara networking. Itu tak berbatas kerugiannya. Karena networking itu aset. Mamski punya teman yang dari Amerika. Orang-orang dari media. Dimana kita punya kerjasama. Ya. Jadi kalau misalnya dibilang kerugian. Bilang gak berbatas ya. Bisa miliaran. Kan ada produk-produk endorsement dan segala macem. Itu merugikan buat yang third party-nya juga dong. Maksudnya kalau terus-terusan kayak di band dan segala macem. Sudah pastinya dari pihak lain. Yaudah sih jadiin. Ngapain lagi sama dia gitu. Itu merugikan banget. Maksudnya merugikan. Dalam pekerjaan. Dalam kita punya networking. Dari luar. Tutus semua kan. Biasanya kan kita update nih. Kita update. Orang luar tau kegiatan kita apa nih. Oh iya saya mau bisnis sepatu ah sama kamu. Saya mau bisnis baju ah sama kamu. Tapi begitu hilang kan lenyap semua tuh. Bikin baru lagi. Start from cost 0 lagi kan gitu. Bisa merugikan waktu. Juga ada kerjasama-kerjasama. Yang nilainya mungkin miliaran ya. Bisa ke arah sana. Losing trust. Losing trust. Itu juga gak bisa ternilai harganya gitu. Apakah itu salah satu dari orang yang sedang bersetru dengan kalian. Aku gak ngerti deh. Pokoknya nanti kan akan disediri oleh penyidiknya kan. Kalau siapa-siapanya aku no comment. Karena gak tau juga siapa. Abis ini kita udah koordinasi juga. Karena ada jeda waktu makan siang dan sholat lohor juga. Jadi sudah ditunggu. Kita akan kesana langsung untuk bikin LP. Berarti terkait perletasan atau apa? Iya itu cyber itu ya. Berarti jatuhnya kan disini ya. Perletasan ya. Berharap apa tim? Berharap. Berharap apa? Berharap semuanya normal aja. Gak usah ada kayak gini-gini. Cara ini itu pernah gue lakukan dulu pada saat gue masih SMP. When I was the villagers. Have no idea how to do something good. Berarti yaudah kelasnya dia disitu. Itu udah gue lakuin jauh back years. Udah lama banget. Tapi dia baru gak pakai setara. Jadi kan ya apa ini perkara yang terbaik aja. Semua pengennya kita normal. Siapa sih yang pengen gak normal kayak gini. Dan gini ya. Oke aku akan share juga. Selama aku live di TikTok. Netizen yang melaporkan ke aku. Sudah kehilang. Ini ada suatu kayak gerakan apa. Yang bisa dengan gampangnya masuk ke suatu sistem. Sistemnya ini padahal sistem global yang sudah terkenal sekali ya. Instagram dan TikTok. Kenapa bisa ditembus begitu aja. Itu poin capu. Kayaknya gampang banget. Gampang banget gitu loh. Ada satu pihak yang pengen menghantam pihak lain. Dengan gampangnya dia melumpuhkan. Nah ini yang aku pengen banget nanti laporkan bikin LP. Ya sistemnya tolong di pengerin lah. Sistem untuk keativasinya dan segala macem itu harus lebih ditingkatin lagi. Tapi jadi bagus. Karena langsung tiga-tiganya yang di takedown ya. Yang di takedown. Jadi kita jadi wah kayaknya kita harus bertindak nih. Ya aku nambah repot lagi. Waktu lagi yang harus kita ini kan. Buang lagi semuanya. Tapi gak apa-apa. Supaya jangan ada kejadian seperti ini di masa yang akan datang. Buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang lainnya yang ngerasa kayak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.